Sutradara muda Indonesia Joko Anwar baru saja mengumumkan karya barunya jika beberapa waktu yang lalu dirinya membuat ulang film pengabdi setan yang pernah difilmkan pada tahun 80. Kini Joko Anwar tengah berusaha menghidupkan cerita komik populer asli tanah air. Kami melalui akun media sosialnya Joko Anwar mengumumkan akan membuat film Gundala Putra Petir yang diangkat dari komik Gundala Putra Petir karya komikus Indonesia Haria Suraminata atau yang lebih dikenal dengan nama Hasmi. Komik ini dulu sangat populer menghibur anak-anak di era 70-an hingga 80-an. Dikutip dari CNNIndonesia.com, proses syuting film ini akan dimulai pada akhir 2018 dan dijadwalkan akan siap dirilis pada pertengahan 2019. Sebelumnya Joko Anwar telah sukses membuat ulang film pengabdi setan yang beberapa waktu lalu memiliki posisi pertama di box office Hong Kong. Terima kasih telah menonton!